Terima kasih Selalu yakinkah aku dan kamu satu Aku dan kamu satu Di dalam rasa cinta Aku dan kamu Untuk takkan terpisah Aku dan kamu Satu Om jangan salah paham Asang om tau ya Arga yang udah nolongin om Pak Udi apa jalan pulau Arga lagi Kasian Arga Ini semua demi Citra dan juga Cian Selam siswaan semburu Baru kita selesaiin urusan kita berdua Saya harus tau dimana keberadaan saya Haryu bingung Aku gak akan biarkan saat itu datang Karena aku bakal menghabisin kamu dalam waktu dekat ini Arga Sampai kapanpun Kamu gak akan tau dimana keberadaan ayahmu Gue pengen nanya sama lo Lo jawab jujur Apa bener sisa umur gue tinggal satu tahun lagi? Iya Cian Di saat malam bulan pernama Darah gue sama darah Citra kebersihan Gak ada yang bisa ngalahin gue Gak Kenapa? Gue minta Kali ini lo jawab jujur Cian sama Citra maksud gue Mereka kakak adik Iya Mereka mama kakak adik Mereka saudara antar uberi Om harus jujur sama saya sekarang Apa bener Om si Sumana adalah ayah kendung saya Saya ayah kendung kamu Hanya kamu yang bisa nolong saya, Cian Apa maksudnya? Tolong jaga Citra Saya akan mencari pengobatan Kembalikan botol itu kembali Saya yang akan biarkan kamu mendapatkan kekuatan Mereka Terima kasih telah menonton! 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 dari semua yang udah terjadi. Dua puluh hal yang harus gue lakuin sebelum aku meninggal. Pertama, aku gak boleh sedih dan nangis terus. Oke, yang kedua, aku ingin meninggal dengan tenang dan bahagia. Yang ketiga, aku pengen bara berubah. Buat gak nyakikan orang lain lagi. Sebetulnya gue pengen banget hibur Citra. Tapi sejak gue tau Citra kakak diri gue, malah gue rasanya pengen banget jauhin dia. Karena tiap kali gue melihat Citra, gue jadi pengen marah. Gara-gara dia. Hidup gue jadi terlantar. Dan gue gak pernah ngerasain kasih sayang seorang ayah. Ini coklatnya. Ngebomak banyak banget, luar biasa. Kalo gue lapar, makan genial aja. Hahaha. Hai, ayang bombom. Aaaaaaaaaaaaah! Adoh.. Aduh…. Dibim baik mau pergi aja dan padang ketemu dia. Aduh, gua terumah. Udah. Boman. Lu jangan deketin gue, disitu aja diri manis! Iya tapi kenapa, Bom? Udah jangan main tangga, kepo bahasnya lu! Udah di situ aja jangan deketin gue lagi! Lu tuh gak kayak biasa yang kayak gitu! Udah! Lu tuh ngeri, Pak! Ah, Boten! Ih, Bom-Bom kenapa sih? Bentumbenan banget, dia gak mau nyamarin gue! Lu kenapa sih, Bom? Aduh, Reno! Gue udah gak sanggup, Ren. Hidup dengan penulisan di warna seperti ini, Reno. Apalagi pas ketemu sama Erin. Rasa itu trauma banget, Reno. Gara-gara beme wajikan tuh ngerjain gue mulu. Ya ampun, Bom. Gak cuma lu doang kalahin trauma. Gue aja nih, setiap kali gue mau minum. Itu minuman gue tuh takut dikasih umat tidur tau gak? Sama si Harga Safir Lee. Ternyata hidup kita begini amat ya, Ren. Iya sih, Bom. Kita gak bisa diimain, Bom. Kita gak bisa begini terus. Ya iyalah. Masa mau begini aja. Kalau enggak kan gue bisa... Aduh, gue gak tau udah harus ngapain. Renak! 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 Ya elah gue lagi ngomong. Ditinggalin gitu aja sih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Emang gue gak bisa gantian ngerjain lo, Fir. Hahaha. Ini ayam gak ada. Masa berjari. Ya ampun, Bom. Kok dimakan sih? Hah? Bom, Bom. Itu kan basuh gue. Kenapa lo yang makan? Ya, gue pikir punya Renak. Aduh! 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 Gue mulus banget! Aduh! 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 Renak! Aduh! Renak! Lu ngerjain gue! Lu sih celemitan. Oh, ceritanya lo mau ngerjain gue. Tapi yang kena malah bom-bom. Aduh! Renak! Lu tuh payah banget sih, Ren! Kalau mau ngerjain Firly, bilang gak sama gue dong! Aduh! Sakit! Aduh! Menurut gue sakit! Aduh! Aduh! Renak! Gue kasih tau ya, Sarah. Kalau lo mau ngerjain gue, belajar dulu sampe sukses. Emang enak salah sasaran. Gak! Gak balikin gak? Cep. Gak balikin gue bilang! Gue cuman? Gak! Kalau lo gak mau balikin sama gue, gue bisa marah sama lo. Karena lo udah baca dari gue. Balikin sekarang. Si! Gue kenapa mau balikin semua ini sih? Ya emang gue salah. Gue cuman pengen belajar ikhlas aja buat terima takdir gue. Jadi sebelum gue meninggal nanti, gue gak nyesel sama apa yang udah terjadi, Ken. Aku tiba gue gak salah saki-saki. Ya gue gak bisa nge-nge-nge-nge. Semuanya udah terjadi Dan gue gak mau lo nyesel Gue gak mau lo sedih cuman gara-gara gue gak Jadi mulai sekarang Gue mau lo gak pernah nutupin apapun dari gue Lo harus terbuka sama gue Karena gue pengen Kita gak jalanin hubungan Bahagia sampe gue meninggal nanti Iya Gue janji gue mau lo jujur sama lo Iya Maafin gue cuman Sebetulnya gue masih belum bisa jujur soal Jihan Yang sebetulnya adik diri lo Gue gak tau harus mulai dari mana Apalagi gue gak pengen liat lo makin sedih Seandainya aja Citra bukan kakak diri gue Bebi Bebi ngajak ketemuan Ada apaan ya Mana Bebi Katanya mau janji ya disini Saat yit Saat yit Saat yit Saat yit Saat yit Teksting Bimbi, lo yang bikin semua ini? Iya Han, balon ini sebagai pertanda karena gue udah nyerahin hati gue buat lo Han. Ya itu semua gue buat karena gue sayang banget sama lo. Bem, lo ngapain sih ngelakuin semua ini, Bem? Gue kan udah pernah bilang sama lo. Gue ga ada perasaan lebih sama lo, Bem. Gue cuma ngagep lo sahabat. Maafin gue ya, Bem. Gue bisa ngerti kok kalo emang lo ga bisa nerima cinta gue. Tapi kalo seandainya darah Citra ditemuin dan tujuan nolong Citra kita tercapai, lo mau ga kencan sama gue? Sekali aja. Gue ga mau bikin lo terlalu berharap, Bem. Kan. Gue bisa deket sama lo aja. Itu udah cukup kok buat gue. Dan gue udah seneng banget. Gimana? Oke, oke. Bem! Han! Gak. Menurut buku Tungganya Pak Gali yang gue baca, di malam Jumat Pahing, di minggu ketiga, bangsa Singa dengan kasta tertinggi mempunyai kewajiban untuk bersemedi satu hari satu malam. Itu berarti malam ini. Barah akan bersemedi. Ini kesempatan bagus buat kita untuk mendapetin darah Citra lagi. Buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong Terima kasih. Nanti lo makan dong. Makan-makan mulu omongin gue udah bose denger ya. Pokoknya lo berdua jaga di sini, oke? Bagus. Baru udah pergi. Sekarang waktu kita masuk ke merah sedia. Eh, ngapain lo. Sampai jumpa. 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 Ren, nggak ada apa-apa Ren di sini, Ren. Iya, kok kosong ya nggak ada apa-apa? Oh, capek. Eko! Pijitin! Kita udah capek-capek patroli, ternyata nggak ada yang nyerang kita, Ren. Ya, tapi kita harus tetap pospada, bom. Hahaha. Gue rasa, ya mereka takut deh sama kita. Secara kan kita manusia singapaling oke dan paling gahar. Coy, mereka takut duluan kita, bom. Eh, suara apaan tuh, Ren? Jangan-jangan kita lagi ke sini lagi. Eh, gue takut, gue takut. Eh, katanya lu manusia-pulsi nggak paling gahar. Sebetulnya takut. Eh, kita buka pintunya barang-barang. Coy. Eh. Aduh, Ren, nggak takut. Halo! Eng-ing-eng! Halo! Halo! Halo, Nomi. Ngapain kalian berdua ke sini? Nih. Pake bawa kue gede banget lagi. Nggak ada orang tahun tau nggak. Uhuhuhu! Ren, pake banyak nanya lagi. Udah jelas lah? Kuen itu kalau mau ke sini? Udah jelas, balik ketemu macik kebikuhani-bani baby barang. Hmm, bukan ketemu lo. Nih, gue udah siapin kue cake khusus buat my baby-baby bar. Dia mana? Mana? Manis? Barang! 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 Barang nggak ada. Udah, kalau gitu kue gede buat gue aja ya. Emang aja! Nah, 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 nah. Bing! Nah! Gue bikin capek-capek. This cake spesial untuk macik kebikuhani-bani baby barang. Not for you! Ya, rugi bandar gue kalau bikin ini buat lo. Udah, gue aja terus sini aja ya. Nanti gue kasih kebara. Banget, mbak. Tapi jangan dimakan ya. Because aku udah capek-capek bikin kue ini buat si kubikuhani-bani baby barang. Iya. Tapi jagain ya. Gue titip ke lo. Jangan dimakan. Jangan biarin si bom-bom makan. Oke, alright, alright, alright. Let's make it. Cus, dadah! Kira! Cus, cus! Bye-bye! 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 Kudengarkan apa kata Nomi? Ini buat bara. Nih, kan cuma buat apa-apa doang. Gak sama sih hidupnya. Lagi kita foto roli, bom. Jangan kita bukan makan, no? Eko! Doang bawa kulini. Siap! Kira-kira, gua bisa masuk ke parentheses éléments. Gua bisa masuk ke Mercedes-Ban. Kewa sekarang ik kita bully masuk gewoon dari. Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih karena selama ini kalian semua udah mati-matian buat berusaha ngedapetin darah gue. Kalau emang takdir gue harus meninggal setahun lagi. Gue akan merusai kelas buat nerima semuanya. Eh, Jid. Maafin kita ya. Hei, Fir. Kalian semua gak usah minta maaf, kan gak salah. Shit. Gue gak akan pernah ngebiarin lo ngejalanin semua ini sendiri. Gue janji sama lo. Gue bakas lo ada buat lo. Gak. Gue gak mau ngebebanin lo lagi. Gak mau. Gue mau ngeliat lo bahagia, Gak. Gak mau. Gak mau. Suka duka cinta. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Kepada ini, gue juga ikut pergi. Gue cuman pernah malam kayak gitu, Cik. Aduh! Kalo aja gue bisa jagain Citra. Masih keadaannya gak kayak gini. Ih, semua salah gue! Gak! Gak! Udah gak! Gak, kita pasti punya waktu. Buat dapetin darah Citra ya sebenernya? Iya, tapi kalo kita terlambat. Terjadi sesuatu sama Citra. Gue akan pernah bisa maafin diri gue sendiri. Gak! Arga, lo gak perlu nyalain diri lo sendiri. Ini semua tuh gara-gara bara. Gara-gara bara. Citra jadi menderita. Bar. Iya, gue bener. Ini semua ngelong gara-gara bara. Gue harus cari bar. Dia harus salah menjawab sama semua ini. Gak, Arga! Gak! Gak, Arga! Gak! Gak, lo kenapa gak? Gak, lo kenapa gak? Gak, lo kenapa gak? Lo gak gue... Gak, lo tahan ya gak? Gak, lo dengerin gue ya gak? Gak, lo harus fokus. Gak, lo gak boleh berubah disini. Gak. Gak, lo même. Gak, lo eh. Gak, lo tuh. Gak. Ngamakan sih? Gak, lo semuanya kembut ya. Gak, lo semuanya kembut ya. Kalau cembut tambah cakep lo. Handsome banget kayaknya. Handsome? Beautiful kali pak? Oh iya iya maksudnya itu. Tenang, 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 tenang. Itu apa? Yang mana saya tahu, sebenarnya nggak tahu. Periksa. Ya, 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 saya ikut, Pak. Saya juga berdasarkan, Pak. Ayo, Pak Dudung, buruan. Kamu mau ngapain? Kamu diem aja. Ini urusan Pak Dudung. Biar mau ngurus. Ke sana, sana, sana. Bubat. Udah sana dulu, Gih. Pak. Tenang, Bu. Tenang. Tenang, Bu. Jangan takut, Busan. Kok saya duluan, Pak? Lu gimana sih? Ya. Tenang, Bu. Di sini ya tadi suaranya, ya? Kenapa Pak Dudung periksa? Jangan dicorok-corokin, ah. Mana? Seperti gini. Oh, mungkin Harimau Sergusnya udah pindah. Pak, serius? Pak Dudung nggak denger apa? Anak-anak juga denger kok. Suaranya kan jelas banget, Pak. Kayak Harimau nggak mau. Atau jangan-jangan Harimau yang dulu pernah berkeliaran di sini, balik lagi. Ah, yang benar, Bapak. Tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang. Pokoknya semua terselamatkan. Tapi mana, Pak? Mana saya, Pak? Ah! Ah, Pak Dudung. Ah, Pak Dudung, itu apa? Gede-gede banget cakaranya ya. Jangan-jangan Harimau segede ala ihim lagi. Gimana, dong? Pak Dudung, pokoknya Pak Dudung harus selametin anak-anak. Harus selametin saya. Kalau sampai Harimau datang lagi, Pak Dudungnya harus kusir. Ya, tenang aja. Keselamatan anak-anak, Bapak Capek. Apalagi keselamatan khusus saat. Tenang. Dudung, Su Dudung. Halo? 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 Kepun binatang? Iya. Saya Dudung, Su Dudung. Ya, betul. Mau melaporkan bahwa di sini ada Harimau Lepas. Gede, Pak. Gede. Gede lagi, Pak. Di SMA Bunga Bangsa. Gede lagi, serius. Gak main-main. Bener. Sumprit. Iya. Tolong dibantu ya, Pak. Prok-prok-prok. Gede apa, Gede. Ditakup ya, Pak. Tolong ya. Prok-prok-prok. Iya, Su. Pak Dudung. Pak Dudung. Pak Dudung lepon kebun binatang ke Pak Tarno sih. Hei, hei. Oh, aku sih. Hei, hei. Gawat nih. Kalau sampai petugas kebun binatang beneran dateng. Rahasia lo sebagai manusia yang mau bisa kebongkar, Gak. Gak. Sakit lo kayaknya parah banget ya, Gak. Lo harus minta izin gak masuk sekolah dulu. Sampai sakit lo sembuh, ya? Hei. Hei. Oke, iya. Lo tenang dulu di sini. Gue ambil tas sebentar, ya? Jangan kemana-mana. Gue curiga. Ada yang gak beres sama Arga? Kalau menurut rawangan gue nih ya, pasti Arga mau jadi manusia harimau seutuhnya, Bar. Apaan si lo, Bom? Arga itu keturunan manusia harimau yang sebenernya. Jadi gak mungkin ya berubah-ubah lagi. Yakin? Eh, dibilangin gini ya lo. Kayaknya gue tau. Siapa yang bisa jelasin soal Arga? Apa yang terjadi, Pak Gal? Saya gak tau, Bang. Sengeles, jawab pertanyaan saya. Ah! 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 Gue harus ngambil tasnya gue sama tasnya Arga dulu nih. Jangan-jangan. Pak Gali sembunyiin semua ini dari gue. Gue harus didikin Pak Gali. Para! Mau ngapain tuh, anak? Kelihatan mencurigakan banget. Eh, barah kemana sih? Kok tiba-tiba ngilang gitu? Harga? Enggak, lo kok bisa ada di sini sih? Emang, kondisi lo udah mendingan? Tidak, Tadilah gue menyusulin lo, gue mau bilang sama lo kalau gue udah enakan. Terus banget ketemu sama lo. Gue mau ketemu lo di sini, gue ngapain sih? Ada apa, Pak? Pegali jawab pertanyaan saya. Apa yang terjadi sama Arga? Arga? Kenapa dia? Arga sekarang udah tadi bisa mengontrol perubahan diri dia menjadi manusia harimau. Apa yang terjadi, Pak Gali? Saya nggak tahu, Pak. Jangan les! Jawab pertanyaan saya! Kau tak. Kau tak. Kau tak. Kau tak. Terima kasih. Apa yang terjadi sama Arga, Pak? Saya nggak tahu bareng. Saya beneran nggak tahu. Ternyata Pak Gali juga nggak tahu apa yang terjadi sama gue. Ini semua percuma, Bem. Mendingan kita balik aja dari sini. Eh, nggak, nggak. Lo nggak boleh menyerah gitu aja, dong. Gue yakin nggak? Pak Gali pasti tahu apa yang terjadi sama lo. Pak Gali pasti tahu gimana sih, Bang. Dia aja sampai bersumbah kalau dia nggak tahu apa-apa. Pak Gali nggak mau apa-apa? Ayo kita ikutin, Kak. Bentar. Pak Gali nggak mungkin nggak tahu soal perubahan harga. Kenapa sih gue percaya aja sama Pak Gali? Jangan-jangan. Pak Gali sembunyi semua ini dari gue. Gue harus didikin Pak Gali. Pak Gali sudah pergi dari sini. Gue harus cari di sini ketemu. Pak. Pak Gali, gue udah lepas perang dari pak gawin. Siapa, Tio? Mau apa lagi kamu ke sini? Ada yang mau saya tanyakan? Jangan banyak bicara kamu. Lebih baik kamu pergi dari sini. Saya nggak akan pergi. Sebelum saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Kacat! Apa yang terjadi dengan Arga? Sampai kapanpun saya tidak akan buka mulut. Baik kalau itu pilihan kamu. Sekarang juga. Kamu akan menghadapi kematianmu. Gawat, Kak. Pak Gali mau ngebunuh penjaga makam itu. Gue harus bantu ini ya. Jangan, Kak. Kita bisa dihabisin sama Pak Gali. Tapi ben, Kak. Enggak. Gue nggak mau gue ngebunuh orang yang kapan salah. Gawat, Kak. Tunggu, gue. Cepat katakan. Kalau nggak saya robek jantung kamu. Ayo bunuh saya. Ayo bunuh. Kamu pikir saya bodoh. Saya nggak akan dapat apa-apa. Kalau saya bunuh kamu. Tapi saya punya cara lain. Saya akan hamcurkan. Kelima magam manusia harimau. Dengan begini, saya akan lebih mudah menghancurkan kelima magam manusia harimau. Apa yang mau kamu lakukan, Gali? Saya tahu, Pak Anji. Makam-makam itu jauh lebih berharga daripada nyawa kamu. Kamu tidak akan menghancurkan makam itu, Gali. Karena di dalam makam itu berisi dirasa guru kamu. Saya udah nggak peduli lagi, Pak Anji. Sekarang yang terpenting buat saya adalah mengembangkan bangsa harimau. Sekarang jawab pertanyaan saya. Apa yang terjadi dengan Arga? Kenapa dia nggak bisa mengontrol dirinya? Apa ini ada hubungannya dengan harimau emas? Cepat jawab, Pak Anji. Kalau nggak saya hancurkan makam-makam itu. Cepat! Saya nggak main-main. Baik. Baiklah. Aku terpaksa memberitahu yang sebenarnya padamu. Kamu benar, Gali. Arga memang punya hubungan darah dengan harimau emas. Harimau emas. Aria-Ario Bimo adalah kakeknya Arga. Dia adalah harimau emas. Kasah tertinggi dari manusia harimau. Kalau ada perubahan dalam diri Arga, berarti dia sudah mewarisi ilmu kakeknya. Harimau emas. Terima kasih. Kenapa lo takut? Enggak. Justru gue harus capek-capek lawan lo. Maaf, Om. Sekarang saya mau tagih Janji, Om. Kasih tahu saya di mana ayah saya. Maksud lo apa, Bem? Emang siapa Jihan sebenarnya? Oh, enggak, kak. Maksud, Bembi, Jihan itu adalah anak... Bumi terbelah menjadi dua. Tetap hatikan tenang. Terus yakinkan, selalu yakinkan. Aku dan kamu satu. Aku dan kamu satu di dalam rasa cinta. Aku dan kamu untuk takkan terpisahkan. Aku dan kamu satu.